Legenda Cinta Jayaprana dan Layonsari Legenda cinta yang berakhir tragis ini berasal dari Pulau Balai. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan kecing di daerah utara Pulau Balai. Kerajaan itu bernama Kerajaan Wanakelingkalianget. Di kerajaan itu, hiduplah satu keluarga sederhana, terdiri dari suami istri serta tiga anaknya, dua orang laki-laki, dan seorang wanita. Suatu waktu, kerajaan itu terkena sebuah wabar yang menyebabkan banyak warganya meninggal, baik dari kalangan kerajaan maupun rakyat biasa. Keluarga sederhana itu pun ikut terkena wabar, empat anggota keluarganya meninggal dan menyisakan si bungsu, yaitu Inyoman Jayaprana. Jayaprana akhirnya dibesarkan oleh Raja Kalianget. Setelah diangkat anak oleh Raja, Jayaprana pun tumbuh di lingkungan kerajaan. Dia mendapatkan pelajaran selayaknya anak kandung Raja. Ia lalu jatuh cinta pada Inyoman Layonsari, seorang gadis penjual bunga anak Jerubin Desa dari Banjarsekar, dan menikahinya. Namun sayangnya, Raja Kalianget yang telah sekian lama menduda, diam-diam tumbuh benih cinta di hati Raja pada Layonsari. Rasa cintanya pada Layonsari membutakan akal sehat Raja yang sebelumnya dikenal sangat bijaksana. Dan Raja yang telah membesarkan Jayaprana ini pun, berniat untuk membunuh Jayaprana demi mendapatkan Layonsari. Raja pun memikirkan strategi untuk membunuh Jayaprana. Strategi itu disampaikan Raja kepada patih kerajaan bernama Saunggalim. Hati Saunggalim sebenarnya menolak untuk melaksanakan tugas tersebut. Tapi Raja berkata bahwa bila dia tidak dapat memperistri Layonsari maka dia akan mati karena sedih. Ia membuat rencana dengan mengirim Jayaprana beserta para tentara untuk melawan pasukan Bajaklaut yang katanya berada di Bali bagian barat laut. Singkat cerita, Jayaprana akhirnya tewas terbunuh. Kabar tewasnya Jayaprana pun sampai ke telinga Raja. Dengan terpengoh-pengoh Raja segera menghampiri Layonsari di rumahnya, Raja tua itu menyampaikan berita duka dan sekaligus lamarannya kepada istri Jayaprana. Layonsari tidak percaya pada kabar meninggalnya sang suami. Raja lalu memperlihatkan keris Jayaprana yang berlumuran darah. Dalam tangisnya Layonsari memaki Raja dan merebut keris milik Jayaprana kemudian menusukan ke jantungnya sendiri. Layonsari tawas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang menyerbak ke seluruh wilayah kerajaan bahkan tercium hingga lokasi jasad Jayaprana berada. Terima kasih telah menonton!